Oh teman-teman apa kabar semua buka teman-teman semua abarnya baik-baik aja semua ya Oke sekarang saya akan review tentang jelana dalam DVD ini kalau temen-temen tahu ini nih dari Jepang ya jadi ini tuh sederhana BVD ini tuh di Jepang popular banget ya mungkin kayak disini kayak menitori terkali ya terus juga kalau temen-temen mungkin perhatikan ya kalau temen-temen suka nonton video video dewasa pasti pemain yang cowoknya pasti pakai merk ini deh BVD gitu Oke kita mulai ya ini mpvd ini men-men color bikini pria warna biru ini biru tua pemuda ya di sini ada ukuran-ukurannya sml ini ukuran import ya jadi mungkin agak berbeda sama yang biasa dipakai di Indonesia karena kita buka aja ya biasanya sih kalau yang film-film mungkin di Jepang rata-rata ada pakai merk ini ini kali ya ini pvd ini M kayaknya kecil obat ya ukurannya ya enggak enggak gede-gede gitu karetnya karet tinggalnya warna putih ya kalau kayaknya ini warna biru ukurannya M terus ini kain dipinggangnya standar biasa ya terus yang beda banget dari yang Indonesia tuh ini loh ada garisnya ini garis tengahnya dua Nggak tahu nih fungsinya buat apa tapi berbeda banget sama yang dari Indonesia kalau merek Indonesia lokal kan polos-polos banget begini kalau ini enggak jadi beda banget lah cuma kalau seperti ini kok kecil banget ya apa mungkin karena modelnya bikini ya kurang tahu juga sih terus logo pvd-nya ada di karetnya ya oke seperti itu aja nanti habis ini langsung saya review dan saya pakai saya review deh biar lebih jelasnya ya terus ini saya belinya tuh di Tokpedia ya itu harganya 150 ribu ya wajar sih ini karena import gitu oke ini saya langsung review dulu oke ini review yang saya pakai untuk yang DVD warna biru disini kelihatannya kalau karet putih karet putih kainnya gitu warna biru terus ternyata tuh setelah saya pakai tuh untuk modelku untuk model bikini jadi itu enggak enggak kayak yang biasa untuk di grupnya untuk kalau yang tuberkut mungkin agak menutupi bagian pasas ini kalau di grupnya untuk untuk nyamanya dipakai pas enggak ada ketat-ketat banget ya terus dari samping diganti kalau bikin ini kan seperti ini itu agak tinggi gitu terus ini dari pengikam dari samping juga jadi berasa main gendel javik terus kalau jadi secara total sih untuk sayap ini enak nyaman terus kainnya harus tambahin kain yang di belakangnya juga ini jadi kalau ekomodernya kan beli itu karena emang dipakainya nyaman banget jalaupun model begini tapi enggak terlalu kencang gitu di bagian bahas di bagian yang sementara gitu jadi overall buat saya nilain itu itu kenyamanan itu 29 nah enak banget enggak perasaan enggak oke itu kalau harga harga 6 ya kan enggak mahal banget 100 ribu mungkin enggak import jadi semua harganya ya menurut saya sih ya enak aja lah terus kalau penampilan bagus enak enak kelihatan gitu loh untuk penampilan terus untuk overall tuh saya kasih ini apa ya dapat deh oke tunggu untuk review saya selanjutnya ya itu aja jangan lupa like and subscribe hai